Intro Bangunan yang menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia ini memang sangat terkenal Kesan pertama ketika melihat bangunan ini adalah indah dan mewah Namun dibalik itu juga terdapat cerita yang cukup menyedihkan Cerita pilu dibalik megahnya Taj Mahal Hai selamat datang di channel Art Media Sebelum lanjut jika video ini menambah informasi kamu Jangan lupa share ke medsos kalian Dukung terus channel ini supaya bisa memberikan informasi yang menarik Taj Mahal adalah simbol cinta dari Raja Sahjahan Untuk istrinya Mumtaz Mahal yang meninggal setelah melahirkan anak ke-14 Mumtaz adalah istri ketiga dan menjadi istri yang paling disayang Ia merupakan sosok istri yang cantik setia dan rela untuk memiliki banyak anak Mumtaz meninggal di Bahanpur ketika menemani sang raja berperang Ia meninggal karena komplikasi Kala itu Mumtaz meminta sang suami berjanji untuk mendirikan monumen Yang didedikasikan untuk cinta mereka berdua Kemudian ia juga meminta agar suaminya tak akan mengikah lagi Dan berjanji untuk menyayangi anak-anak mereka Karena merasa patah hati ditinggal sang istri untuk selama-lamanya Raja Sahjahan pun meneruti permintaannya Awalnya jenazah Mumtaz dibawa ke sebuah bangunan kecil di tepi sungai Yamuna Namun kemudian disusul dengan membangun komplek makam yang sekarang dikenal dengan Taj Mahal Membutuhkan 11 tahun untuk pembuatan Taj Mahal ini Yang mulai dibangun pada tahun 1632 dan selesai tahun 1643 Saat itu Taj Mahal dibangun oleh 20 ribu pekerja Bangunan yang pada tahun 1983 ditetapkan UNESCO sebagai situs warisan dunia ini Terdiri dari 5 bagian Yaitu Darwaza, Gerbang Tama, Bageja, Taman, Masjid, Nagarkana atau Rumah Peristirahatan Dan Rauza atau Musilium Namun keindahan yang dimiliki Taj Mahal juga tak berbanding lurus dengan kebahagiaan Raja Sahjahan Saat itu ia juga ingin membangun makamnya sendiri di Taj Mahal dengan marmer hitam Di sebelah marmer putih Dimana jenazah istrinya berada Sayangnya hal itu tak terlaksana karena sahjahan di kudeta oleh putranya sendiri Kudeta tersebut dilatar belakang karena pembangunan Taj Mahal sudah mengeluarkan biaya yang sangat banyak Akhirnya sang anak bertindak memejarakan sahjahan agar tak menghabiskan banyak harta lagi Ia diasingkan di dalam penjara rumah di komplek Agrafon Komplek ini sebuah benteng besar yang terbuat dari terakota merah menyala Jaraknya hanya beberapa ratus meter dari Taj Mahal Selama di penjara, sahjahan hanya bisa memandangi Taj Mahal dari kejauhan hingga akhir hayatnya Jenazahnya lalu dihanyutkan di sungai Yamuna dari Agrafon ke Taj Mahal Dan selanjutnya dimakamkan di samping makam sang istri Mum Taj Mahal Meskipun menyimak cerita sedih dibaliknya namun pesona Taj Mahal mampu menyihir setiap wisatawan Yang berkunjung ke India Salah satu hal yang membuatnya unik adalah perubahan warna yang tergantung pada cahaya Pada pagi hari terlihat berwarna merah muda dan putih susu di malam hari Dan ketika di bawah langit dengan cahaya bulan akan berwarna keemasan Wisatawan yang ingin berkunjung sebaiknya tidak datang di hari Jumat karena tutup Jika ingin berkunjung ke sini sebaiknya pada bulan November hingga Februari ketika cuaca tidak terlalu panas dan hujan Jangan lupa ke Taj Mahal jika berkunjung ke India Jangan lupa ke jika berkunjung ke India Jangan lupa ke jika berkunjung ke India